Intro Peninjauan kembali dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bontang terhadap pembangunan rumah susun sewa sederhana atau Rusunawa yang berada di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara pada Senin kemarin. Pembangunan Rusunawa ini sebelumnya sempat terhenti karena kontrak pengerjaan dengan pihak kontraktor pertama yang sudah selesai. Baru setelah dilakukan lelang tahap kedua, PT Nindya Karya, kontraktor pelaksana PT Virama Karya melanjutkan tahap penyemenan, pemasangan elektrikal, dan pemasangan atap. Anggota Komisi 3 DPRD Bontang, Suhut Haryanto, mengatakan terjadi keterlambatan pengerjaan dalam proyek ini dari 30 persen yang ditargetkan, baru 12 persen yang terrealisasi. Hari ini sidak terusunawah, tujuannya sidak, kita antisipasi jangan sampai bangunan subsidi dari pemerintah pusat ternyata disini terbengkalai sehingga pemerintah disini dan fungsi kita sebagai pengawas tidak maksimal. Untuk itu, tadi sudah saya tanya, dia sudah delay, minus 18, saya ingin minta tabulasi main power, tabulasi material, hingga lambat disini. Supaya apa, nanti kalau sudah ada, pemerintah tabulasi di akhir Agustus, material sudah datang, saya akan cek disini. Perwakilan PT India Karya Rudi mengatakan, keterlambatan disebabkan faktor cuaca yang sering hujan membuat pasokan material menjadi berkurang. Ini kendaraan kita material, terus kena kerja, sudah ditangkan. Dua itu aja, kenapa materialnya? Materialnya kan cuacanya, masalah cuaca. Kalau cuaca hujan enggak bisa masuk, ke lokasi pasir ini, tambahan. Kalau tenaga kerja ya? Tenaga kerja sementara kita masih ada dalam perjalanan, sampai kita cari lokalan juga. Untuk diketahui, proyek pengerjaan tahap kedua Rusunawa Guntung ditargetkan rampung pada November 2017 dengan nilai proyek sebesar 10,2 miliar rupiah. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.